Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri, Datu Seri Najib Tun Razak hairan dengan sikap penyokong-penyokong Pakatan Harapan PH yang masih tidak faham bahwa projek kapal tempur pesisir LCS dihentikan semasa kerajaan PH. Sej memerintah. Beliau sekali lagi menegaskan tuduhan Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Muda, Sej Sadik Sej Abdurrahman bahwa projek tersebut terhenti pada April lalu adalah berunsur fitnah. Jelas Najib, perkara tersebut telah diakui oleh bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan bekas timbalannya Liu Chin Tong kerana mereka berdua pernah merasmikan dan meninjau projek tersebut. Benda simpel pun tak faham atau sengaja nak tipu orang katanya dalam hantaran Facebook miliknya hari ini. Sebelum ini Najib pernah menjelaskan, LCS milik Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM sepatutnya siap dan diserahkan pada April 2019 seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Namun, kerajaan PH memutuskan melaksanakan forensik audit terhadap projek LCS beberapa hari selepas memenangi pilihan raya umum ke-14, yaitu pada 30 Mei 2018. Beliau menambah, media juga pernah melaporkan projek LCS disambung semula oleh kerajaan sedia ada pada Mei lalu. Susah sangat ke untuk mengaku bahwa projek LCS dihentikan sepenuhnya ketika kerajaan PH memerintah soalnya lagi. Terima kasih telah menonton!